Kapolsek Banjaragung Kompol Rahmen SH lakukan pengamanan pilkades serentak. Kapolsek Banjaragung Kompol Rahmen SH beserta jejarannya lakukan pengamanan ekstra ketat pilkades serentak tahun 2019 di wilayah hukum Polsek Banjaragung. Kapolsek Banjaragung Kompol Rahmen menyampaikan bahwa pengamanan pilkades serentak ini dilakukan oleh pihak kepolisian bertujuan untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat terkait keamanan jangan sampai terjadi huru hara dalam pelaksanaan pilkades serentak ini. Di samping Kompol Rahmen SH sempat hadir juga anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang Insinyur Murisman dari fraksi PAN dan Teguh Jaya di dari fraksi PKS turut menyaksikan langsung jalannya pilkades serentak di wilayah kecematan Banjaragung. Di dalam wilayah hukum Polsek Banjaragung ada enam desa yang melakukan pilkades serentak diantaranya Dwi Warga Tunggal Jaya dan Tunggal Warga Moris Jaya Banjaragung, Sukamaju Tri Mukti serta beberapa desa lain terangnya. Dari jajaran Polsek Banjaragung juga ada tambahan personil anggota Dalmas BKO dari Lampung Utara untuk membantu dan mengawasi berjalannya pilkades khususnya di kampung Dwi Warga, Tunggal Jaya, Kecamatan Banjaragung. Kapolsek juga mengucapkan terima kasih terhadap masyarakat yang sudah cerdas sehingga tidak terjadi kegaduhan. Mudah-mudahan sampai dengan perhitungan suara selesai tidak terjadi kericuhan dan legawa siapapun pemenang, jelasnya. Cahyo, Bria Sakti Jika TV Lampung, melaporkan. Jadi kita melaksanakan perkakam hari ini betul-betul full kekuatan demi menjaga keamanan yang kondusif. Alhamdulillah masyarakat juga simpatinya juga luar biasa, mereka juga antusias. Kemudian jadi panitia yang cukup segeras dalam menempatkan di mana posisi-posisi pendaftar sekalian sekalian sehingga semuanya berjalan dengan aman dan pancang. Alhamdulillah.